Hai teman-temanku semuanya terjumpa lagi dengan saya Bang Gino kita di channel kita bernama guys kita akan melanjutkan guys dan menamatkan game tumbuh-tumbuhan melawan zombie atau plans versus zombies guys Bagaimana kesukaan Bang Gino merancang tanaman ini supaya bisa menghabisi semua zombies langsung aja kita ke TKP guys oke guys kita bernyanyang di level 4 straight 3 teman-teman masih malam hari akan agak kolam renangnya ya malam hari agak kolam renangnya berarti ini nggak tahu di belakang atau di depan ya guys seperti biasa kita akan mencoba untuk mengambil beberapa item yang diperlukan untuk bisa melawan para zombies nggak jelas oke agak jamur ya jamur bisa kita tumbuhin di malam hari kemungkinan itu agak kaktus guys kaktus ini digunakan penyelesaian zombie memakai balon hahaha dan juga agak jamur yang berwarna hijau dan juga lentera guys oke guys let's go guys aduh berkaput lagi kayak biasanya teman-teman oke oke tidak apa-apa ya yang penting kita harus menanam jamur di baris kolam 3 dan banyak-banyaknya karena jamurnya gratis hahaha sehingga diperlukan uang matahari guys jadi strategi kita akan mencoba untuk menanam bunga matahari dua kolam ya dua kolam bunga matahari aduh lama banget guys ini zombie nya selat datang guys nggak kelihatan soalnya ya kita nggak usah bikin lentera dulu guys nanti aja lentera nya ya setelah matahari terkumpul banyak baru kita pasang lentera biar serang benderang hehehehe oke guys sudah dua bunga matahari dan satu zombie sudah dilumpuhkan oke kita akan pasang jamur sebanyak-banyaknya jamur dua jamur laut sama jamur garat jamur laut ini lama banget tumbuhnya ya oke agak bunga matahari tiga dan jamur laut kita akan tumbuhin disini juga waduh hehehehe kelihatan itu kabutnya agak bolong sedikit hehehehe jadi kelihatan zombie nya ya hehehehe oke guys sudah ada lima bunga matahari yang tersenyum kepada bang Gino itu dia kita tumbuhin lagi yang di bunga matahari nya ya kebanyakan satu dua tiga tiga kali empat dua belas dua belas bunga matahari guys agak pertahanan kita semakin kokoh 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 hehehehe gan juga aduh ini macam-macam tuh gampang pakai kalau jamur yang warnanya ungu itu ya gratis guys gratisan ya hehehehe oke guys kita akan coba memakai lentera biar sisi atas terang beneran isi bawah masih belum tunggu-tunggu sampai matahari nya penuh dulu kaneman pencaplah kita siapkan di tegak lentera supaya tidak macam-macamnya lentera kita guys beneran kalau dimakan gelap lagi terkabut lagi wah repot hehehehe oh nyam 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 wloh loh 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 itu zombie nya tangan nya wah guys ini zombie wah cetus itu gunanya kaktus itu ya kaktus itu udah gunakan untuk zombie-zombie yang nakal ya dia pakai balon ya melewati semua tungguan ya sehingga kaktus ini bisa meletuskan balon terlebih dengan memanjangan bagian tumbuhan kaktus oke guys bandara yang di luas atas gambar-bapak sudah kita siapkan sehingga bandaranya jadi terang-terang tapi guys bandaranya gimana sama si somi ini bandara itu rasa apa sih rasa strobele apa sih rasa apa guys oke 3 bapak oke guys di kolam renang waduh mantap sayang unyanya lama sekali kita tunggu sampai bagian level 4 setiap 3 boss masih belum kelihatan teman-teman ya mungkin di level 5 begitu kita belum tahu ya ini bossnya kayak apa ya mestinya kalau game itu kan setiap level agak bossnya apa gitu ya ini gak agak bossnya guys waduh guys ya sombinya itu gak pake balon agak lumutan aduh aduh untung ini agak final wave ya jadi meskipun sombinya bawa balon itu mencapai garis finish gak apa-apa ya masih agak pemotong kelumput jadi biarin aja lagi yang lewat kita ikhlasin teman-teman itu dia akhirnya sombih pembawa balon pun tumbang yang kita mencapai item kipas kipas ini oh kipas ini digunakan untuk mengusir semua sombis gun gun fog yang agak kabut ya kita akan coba guys jadi kita akan membutuhkan lentera 1 kemudian kipas ini dan juga bentar guys kipas sama ini oke mantap jamur matahari kipas lentera lili jangan lupa kemudian kita akan mencoba untuk memakai item pencaplot segala mantap dan satu lagi saya agak 7 slot teman-teman 1,3,4,5,6,7 ya betul 7 slot ya slot ini bisa kita perbanyak sejajian 8 tapi harus punya uang dulu 5 ribu baru bisa menambah slot 8,4,7,4 guys sudah tidak terasa kita sudah sejauh ini bermain plants vs zombies dan seperti biasa bunga matahari kita tanam terlebih galu teman-teman supaya tinggal kebanjiran hubungannya apa oke jamur bawana ungu kita tanam dulu seperti biasa gratis yang paling cepat tumbuhnya kalau jamur yang lain agak lama tidak lama membayar lagi oke ini dia dua bunga matahari guys oh zombie ini baris ke dua sehingga mulai tercokol teman-teman jadi bunga matahari kita tanam dulu di garatan strateginya begitu ya setelah kita tanam di garatan baru kita akan menanamkan bunga lili di kolam renang yang kita akan taruh bunga matahari di atas bunga lili begitu guys oke wow zombie baris ke dua lagi-lagi bercokol hanya empat bunga matahari guys kita tanam aja jamur-jamurnya ini aku tidak menggunakan jamur berwarna hijau karena lama banget guys penting kita pakai tanaman lili aja ya kalau jamur warna hijau itu lama banget manganya aku drop aja itu dia kepalanya copot seperti biasa waduh zombie memakai topi oke guys sudah 3 6 7 7 7 bunga matahari berarti kurang 5 lagi maka pertanaman kita akan cukup sempurna ajar terus ayo yuk game plans versus zombie kita harus bersabar teman-teman karena kita akan merancang sebuah tanaman digunakan untuk melawan zombies partai zombies adalah partai untuk zombies saja hehehe wajuh copot takal sabar dulu teman-teman kita belum membuat kabutnya hilang ya sabar dulu oke tinggal satu lagi satu lagi guys ah mantep sudah dua kolom bunga matahari guys kita akan memasang lentera biar terang beneran kaplok mantap aduh ini terbahaya zombie memakai pelampung bebek kita harus waspada guys kaplok jadi enak pakai tanaman lili teman-teman kalau pakai jamur yang di air itu aduh lama banget meskipun gratis tapi lama ya percuma teman-teman nah itu dia baris keempat berbahaya guys berbahaya baris keempat oh cuma gitu doang wajuh baris keempat guys agak riskan ya gelombang besar sebentar lagi menekan agak dua titik gelombang besar gelombang besar pertama akan menekan berhati-hati mantap huge wave of zombies is approaching wow uang materi gue banyak banget guys kita pasang dua lendaranya ya biar banyak sombing yang beneran seperti biasa aduh potong lagi guys kabut lagi semakin rame teman-teman kita masih menunggu lendaranya menunggu dulu ya karena lendaranya lumayan lama loadingnya guys dia sih murah cuma 25 waaah ha 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 sombing membawa balon teman-teman kita usir dengan menggunakan kipas waaay hehehe gitu ya jadi kipas ini bisa digunakan untuk mengusir balon dan juga awan teman-teman ya waduh lomba-lomba dengan sombing oh awannya dateng lagi guys tapi kalau ada lampu begini bisa lebih aman ya aduh lantara gue juga yang di atas sudah habis semua aku pasang dua lagi 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 zombie membawa balon teman-teman bentar guys kita usir dulu ya zombie yang membawa balon nih tunggu 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 biarin lanjut ya hehehe ojo bingung gue soalnya gak cukup sih uangnya lagi-lagi guys sembi membawa balon guys kita harus pas pake ya pake kipas dia langsung mau legit kan keluar terbang ke angkasa gak kembali wah satu dua tiga empat sebenernya lagi agak mendekat gelombang kedua besar teman-teman berhati-hati lah yang kita juga harus menyiapkan banyak lemperan nantinya ya waduh somi lomba-lomba guys bagus banget dia pake kostum waduh aku makan yang kena satunya bukan ini guys tapi bang gino sudah setiap sedia begitu dia datang waduh somi lomba-lomba lagi guys baling-baling bambu baling-baling bambu gak bentang lagi gelombang kedua akan datang bersiaplah teman-teman oke aduh lenterah dibawa mulai dimakan sama dia tapi lenterah atas masih tersisa teman-teman jadi alam mantap kita tunggu lenterah dulu ya lenterah buah 25 tapi lama banget lho gengnya gimana nih ini gelombang terakhir wow sombih lumutah seperti biasa yang langsung muncul kerikolan tanpa memberitahu bang gino terlebih jahulu hehehe 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 wohh banyak banget guys aduh ada sombih yang bawa balon sombih yang bawa beneran perfect yang ini munyengnya kanak banget habis sudah kita ausir guys dia menggunakan baling-baling bambu tanpa izin doraemon hehehe mestinya dia kalau menggunakan baling-baling bambu izin doraemon ya sombih nya itu ya di kepalanya agak baling-baling bambu soalnya oke guys tinggal semuanya ops mantap waduh baris keempat guys terbahaya tanaman tanaman pencaplok gua sama banget satu tinggal satu lagi cepet untung masih agak defense terakhir ya penangan yaitu pemotong kebut mantap guys kita menggambarkan sesuatu apa nih pizza atau gimana tacho tacho guys what are you going to do with a tacho apa tacho nih guys kamu menemukan tacho aku aku harus memberikan kamu seribu golah kita mendapatkan seribu dolar guys jadi uangnya tambah 4950 eh 60 ya wajib keren banget guys mantap guys oke teman-teman mungkin sekian dulu penjemaan saya Bang Gino kita jumpa lagi di episode berikutnya guys tada berikutnya Terima kasih.